Halo kanca-kanca, selamat siang ini ada kecelakaan tunggal yaitu sebuah truk bermuatan kayu mengalami kecelakaan selip dari informasi yang didapat pengemudinya mengantuk mungkin karena kelelahan informasinya juga pengemudi mengalami cedera kaki dan sudah dibawa ke rumah sakit jadi pesan untuk kaca-kanca sekalian agar tetap selalu berhati-hati dalam berkendara jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini dan perlu diketahui bahwa kecelakaan ini sudah ditangani oleh porsek setempat porsek Moyudan sudah dipasangi garis polisi dan ini sedang menunggu untuk pengangkatan ini sudah terlihat truk untuk dereknya sudah datang tinggal menunggu koordinasi untuk pemindahan truk yang kecelakaan melihat kondisinya lumayan parah untuk bagian depan terutama bagian pengemudi karena menabrak sebuah pohon pohon perindang pinggir jalan ya kita doakan semoga pengemudi segera pulih oke kanca-kanca bisa dilihat ini kondisi truknya kepalanya hancur tangki solarnya terlepas cukup mengerikan kalau melihat posisinya satu pohon yang ukuran diameter 30 cm bisa robo jadi cukup mengerikan karena menabrak langsung sebuah pohon hingga robo tapi kalau seandainya tidak tertahan oleh pohon bisa nyemplung ke sawah ini sudah ada truk bantuan datang untuk menganggut kayu yang merupakan bahan kerajinan sudah ada truk bantuan datang untuk memindahkan muatan kanca-kanca untuk membantu kelancaran arus lalu lintas ini ada petugas dari vorkom forum komunikasi beliau ini membantu untuk kelancaran lalu lintas membantu mengatur lalu lintas dan ini truk directnya beliau beliau ini secara secara sukarela membantu kelancaran lalu lintas untuk kejadiannya sendiri sekitar pukul 12 siang siang yang tadi sekarang pukul 14.30 sudah sekitar 2,5 jam yang lalu lokasinya berada di jalan raya tempel pelangon kurang lebih 3 km dari jalan raya wates dari jalan provinsi demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan terima kasih selamat menikmati Terima kasih.